Puluhan masyarakat Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Moro Jambi, menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Moro Jambi. Mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutannya kepada penjabat Bupati Moro Jambi untuk segera mencopot atau memberhentikan Kepala Desa Sungai Bungur karena tidak berdomisili di desa dan jarang masuk saat jam kerja. Puluhan warga melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Moro Jambi. Aksi demo ini merupakan bentuk kekesalahan warga terhadap Kepala Desa Sungai Bungur yang diduga tidak berdomisili di desa tersebut, jarang masuk kantor saat jam kerja, serta mengintimidasi dan mengkriminalisasi warga, sehingga meresahkan warga atau masyarakat di desa tersebut. Sayuti, salah satu warga, mengatakan warga Desa Sungai Bungur meminta kepada PJ Bupati untuk segera memberhentikan Kepala Desa Sungai Bungur. Permintaan pemberhentian Kepala Desa tersebut dengan beberapa alasan, yaitu Kepala Desa Sungai Bungur yang diduga tidak berdomisili di desa tersebut, jarang masuk kantor saat jam kerja, mengintimidasi dan mengkriminalisasi warga, sehingga meresahkan warga atau masyarakat. Masa juga meminta agar pemerintah Kabupaten Murojabi dapat mengabulkan permintaan mereka dalam waktu kerja 15 hari. Dan jika tidak dikabulkan, Masa mengatakan akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, dan bahkan akan tidur di depan kantor Bupati Murojabi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Murojabi Syaifullah mengatakan, salah satu yang menjadi tuntutan warga ialah pihak Pemkap untuk memproses atau memberhentikan Kepala Desa Sungai Bungur. Namun ia mengatakan, dalam hal pemberhentian tersebut, tentu perlu kajian-kajian hukum, tahapan dan regulasi apa yang harus ditempuh. Dan bahkan untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam hal di bidang pemerintahan desa. Salah satu butir tuntutan mereka adalah untuk dilakukannya proses pemerintian Kepala Desa. Ketika kita berbicara proses, disinilah kita perlu melakukan kajian-kajian hukum, kajian-kajian tahapan, regulasi apa yang harus kita temukan. Terima kasih.